Nah waktu pandemi, kita gak punya uang sama sekali, saya bilang sama suami, keadaan keputusan terburuk adalah kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo, lupakan sudah. Eh udah begitu anak saya datang, mam aku mau kuliah loh tahun ini, nak ini orang sudah pada mati semua nak. Kenapa lah kau bicara kuliah? Berapa kuliahmu? 70 juta maksudnya, apalagi 70 juta uangnya siapa? Tapi gini nak, kalau Tuhan berhendak kau kuliah, pasti ada jalannya. Tapi kalau gak, gak usah memaksa nak kuliah atau tidak, itu tidak menentukan masuk sorga. Saya menghibur diri saudara, dan menghibur anak saya tentunya. Mami gak mau pinjem uang untuk kuliahmu ya nak. Saya dan suami itu punya prinsip saudara, kami ini hamba Tuhan, kami gak boleh pinjem uang. Karena waktu kami pinjem uang, kami mempermalukan nama Tuhan. Itu prinsip saya. Dan Tuhan melakukan sesuai dengan imanmu.